Intro Selamat datang kembali di channel Sepurta Tutorial Adobe Photoshop Di channel ini kita selalu berbagi Sepurta Tutorial Cara-Cara Tercepat Mengedit di Photoshop Oke, pada video kali ini kita akan membuat jalan pintas lagi Cara menambah text di area perspektif Nah, nanti akan terlihat real gambarnya, text-nya menyatu dengan dinding Nah, dari gambar ini nanti akan kita kasih efek Oke, langsung ke tutorialnya Nah, yang pertama teman-teman siapkan file-nya terlebih dahulu File-nya boleh teman-teman download di deskripsi, saya sudah taruh link di sana Untuk contohnya saja Oke, kalau sudah tekan Ctrl-J Seleksi terlebih dahulu area ini Dan Ctrl-J Kalau sudah di-copy Selanjutnya teman-teman seleksi area orangnya Dengan cara pakai Properties Oke, tekan di logo Properties Pilih Quick Action di sini Dan pilih Select Subject Select Subject Oke, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2020 Jadi untuk yang pakai CS Kemungkinan fitur ini tidak ada Apalagi CS6 Ya, pokoknya kalau tidak salah dari CC 2019 2019 atau 2020 lah Keatasnya yang ada fitur-fitur otomatis ini Oke, bagi teman-teman yang belum mendukung fitur ini Boleh seleksi secara manual Nah, kita sudah seleksi ya Kalau sudah kita tekan Ctrl-J lagi Copy file-nya Seperti ini Oke, kita sudah dapat Subject-nya Selanjutnya kita tambah Text Teman-teman tekan saja T di keyboard Oke, kita areakan kursor ke sini Kita tambah Text Ini disesuaikan saja Sesuai dengan keinginan Ini hanya sebagai contohnya saja Kita buat begini ya Perspektif Text Area Dinding Oke Untuk Text-nya Tepat di area tengah Teman-teman harus ubah ini terlebih dahulu Ya Kalau tidak Juga tidak apa-apa Ini Seperti saya bilang tadi Disesuaikan saja Kalau sudah Klik checklist Oke, kita besarin gambarnya Teman-teman tekan V di keyboard Nah, kita Tarik Kursor Seperti ini Dan tekan ALT Oke Kira-kira Sebesar ini ya Kita lepas Klik checklist Nah, sudah Kita besarin gambar terlebih dahulu Oke, ini text-nya ditarik ke bawah Oke, sudah nampak efeknya Nah, selanjutnya kita kasih perspektif Word Teman-teman pilih edit Pilih perspektif Perspektif world Apa ini Klik OK Nah, teman-teman ikuti cara saya ya Tarik di area ini yang pertama Arahkan ke sini Oke, sudah Kita tambah satu lagi Tariknya di area ini Seperti ini Ini disatukan seperti ini ya Nah, kalau sudah Lepas aja Mouse-nya Oke, gak apa-apa gini ya Selanjutnya pilih Warm Nah Sudah tampil seperti ini Teman-teman tarik ini ke atas Ini disesuaikan dengan area dindingnya Ya Seperti ini Tarik sebelah lagi Ini juga ditarik ke bawah Ini juga ditarik ke bawah sedikit Oke, kira-kira sudah Klik checklist Oke, sudah ya Coba kita Nah Selanjutnya kita kasih efek Supaya gambarnya terlihat Benar-benar Nyata gitu ya Yang menempel di area dinding Text-nya Oke, kita geser ke sini dulu Nah, seperti ini Oke, teman-teman klik aja dua kali Di area ini Ya Kita masuk ke blending option Nah, kalau sudah tampil seperti ini Kita geser ke samping dikit Kita klik di underlink layer Ya, ini Geser ke samping Taruh aja di area ini Seperti ini Oke, kita tekan ALT di keyboard Kita belah ini Seperti ini Oke Samping lagi Oke, sudah nampak ini ya Tarik lagi Ini disesuaikan Karena nanti Tiap dinding atau latar belakangnya Berbeda Jadi Ukurannya pun Agak berbeda Gitu Oke Nah, kalau sudah terlihat real Teman-teman klik OK aja Tapi ini agak Cahayanya hilang ya Coba ini Digeser ke Belakang Sikit lagi Supaya nanti Chatnya ada yang Terlihat jelas lagi Oke, seperti ini Klik OK Nah, seperti ini ya Kita lihat Oke Teman-teman bisa lihat Ini Gambarnya benar-benar Real Tertempel Di area dinding yang Perspektif Oke Inilah hasilnya Dan Itu saja tutorial dari saya Semoga bermanfaat Kalau ada teman-teman yang tahu Cara lain Komen aja di bawah Dan jika teman-teman suka Dengan tutorial yang seperti ini Jangan lupa dukung kami Dengan cara Klik tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya Dan Share videonya Terima kasih telah menonton